Halo guys, selamat datang kembali di Rider Cendol naked dan sport ya, sport touring jadi disini saya akan ngebahas kenapa sih spare part Kawasaki itu semakin tua, motornya semakin mahal ya enggak sih kalian pastikan bertanya-tanya seperti itu, kenapa spare part Kawasaki itu mahal oke, kita adjust kamera dulu biar gak miring oke langsung aja kita otw bro kenapa sih spare part nya mahal sih Kawasaki ini padahal kan kayaknya ya, motornya kan udah lama gitu bukan motor baru kenapa yang baru malah lebih murah spare part nya daripada motor Kawasaki yang lama jadi gini bro Kawasaki itu kan pabrikan motor ya yang besar ya terkenal sebagai segmen motor sport nya jarang dengan motor-motor epek ataupun matic nya itu jarang ya artinya mereka ini punya motor yang sekelas flagship flagship itu ya motor premium lah kawasaki itu sebagai brand seperti itu ya jadi yang pertama gini guys mereka juga menjual purwa rupa baru ya mereka juga nge-update versi-versi terbarunya setiap tahun seperti ninja 1ft 2 silinder 4 silinder 1 silinder itu kan baru ya tiap tahun ada facelift gitu kan jadi gini bro kenapa dia bikin mahal karena biar konsumennya mikir bro agar mereka itu bisa beralih ke motor yang baru bukan mengandalkan motor mereka yang lama dengan membeli spare part yang ada jadi itu alasan kenapa spare part Kawasaki itu mahal jadi seperti filter oli itu kan juga mahal ya di Kawasaki itu 130 sampai saya terakhir kali itu beli 150 bro sekarang padahal sebelumnya di tahun sebelumnya itu 130 dan di tahun kemarin sebelum saya jual Z250 saya itu udah 150 bro sedangkan di ninja 250 F5 saya yang dulu itu masih 120 itu benar-benar ada peningkatan ya dan peningkatannya itu enggak sedikit gitu menurut saya jadi dari segi itu Kawasaki mungkin menaikkan harga spare part mereka terlebih untuk bareng-bareng fast moving fast moving seperti kampas rem kampas kopling filter oli seperti itu ya kalau oli mungkin masih sama ya karena universal untuk dipakai lain juga tapi kalau filter oli kan kadang udah berbeda gitu nah untuk Z250 ini dan ninja TFTFI ini sudah berbeda kan dengan yang baru kalau gak salah seperti itu ya jadi spare partnya itu agak mahal bro karena Kawasaki juga punya strategi bisnis ya jadi konsumen itu biar mikir kenapa gak beli yang baru aja gitu kan itu biar marketingnya mereka untuk produk barunya juga mucer terus gitu bro jadi gak cuman konsumen itu gak cuman membeli barang second dari orang gitu kan jadi mereka juga pasti akan mikir bakalan beli apa beli produk baru lagi gitu itu alasannya bro setahu saya seperti itu kenapa sih kok spare partnya Kawasaki itu cenderung mahal aduh aduh becek bro kenapa sih spare partnya kalau sakit jadi seperti itu sih dan mungkin hal ini juga berlaku untuk produk lainnya ya maksudnya pabrikan lainnya dealer-dealer Honda Yamaha ya lain sebagainya mungkin juga mereka punya strategi bisnis yang sama kalau menurut saya jadi memang sebenarnya aneh sih kenapa kok motor lama malah spare partnya mahal dan itu cenderung susah cenderung susah juga kan untuk dicari jadi seperti itu sih bro untuk analisa saya sebenarnya kembali ke individu lagi ya kalau misalkan kalian mau ngikutin produk baru dari pabrikan sih oke-oke aja gitu kan tapi kan gak mungkin juga kita bakalan beli motor baru terus seperti itu gitu jadi ya diterima aja yang penting motornya dirawat bro apalagi motor 250 ya kebanyakan jarang dipakai jadi komponen fast movingnya itu agak sedikit cenderung lebih awet gitu gak terlalu banyak beli spare part gitu kan paling ya ganti oli ya ya tapi filter oli memang penting sih dua kali ganti oli harus ganti filter oli kan apalagi kalau ganti merk oli nah pasti kan bakalan ganti itu jadi ya itu strategi bisnisnya mereka ya untuk konsumen yang lama ya agar mereka juga memiliki rasa untuk beralih ke produk yang baru gak pakai yang motor secondnya itu terus ya seperti itu ya menurut penalaran saya logika saya seperti itu jadi vlog kali ini itu thank you guys for watching this video jangan lupa untuk di komen di like dan juga di subscribe ya terus jangan lupa di share ke teman-teman kalian semua by the way akhir-akhir sini akhir-akhir ini saya sangat sering nge-vlog ya karena saya selalu sempetin di hari minggu walaupun saya nge-vlog sendiri gak ada teman-teman rame-rame karena saya juga punya kesibukan lainnya bro jadi mohon maaf untuk itu saya belum sempet riding rame-rame mungkin saya bakalan bikin tips-tips seperti ini untuk kalian karena kalau membuat vlog hanya motor-motor gitu aja saya rasa kurang bro apalagi saya motor sendiri kan gak ada topik itu kan aneh jadi saya ngasih tips-tips untuk kalian semoga kalian suka dengan video-video saya yang sebelum-sebelumnya juga oke guys video kali ini cukup jangan lupa di like komen dan di subscribe dan share ke teman-teman kalian semua stay tune terus di rider channel bye-bye thank you